Intro Halo guys Ketemu lagi dengan aku Zara Sati Di channel youtube Lenggang Kaki Dan sekarang aku mau Ke pabrik tempe Aku dapet tugas Kelompok yaitu membuat tempe Karena lagi belajar bioteknologi Yang mau tau cara pembuatan tempe Ikutin terus ya Oke guys Sekarang aku lagi di tempat bikin tempenya Bentar dulu Ini kedelainya Jadi disini Bakal menjelaskan Pembuatan ya Dan ini Tuh bapaknya Yang mana nama sih Nama sih ya pak? Bapak Jono Pak, langkah pertama Membuat tempe itu apa sih? Eh jangan dulu Bahannya dulu Bahannya dulu Bahannya dulu Kacang ya Kacang dulu Terus kacang tirbus Sekitar Kalau kacang banyak sekitar 3 jam Habis di Ngateng Diangkat Direndek 1 malam Satu malam terus Diangkat lagi Dikili Biar pecah dua Terus pecah dua Terus dicuci Baru-peru-peru disaring Di pecah dua kayak gini apa ya? Iya Biar disaring Dua kulitnya Dua kulitnya Habis buang kulitnya Terus dikasih raki Terus dikasih raki Terus sama rebusan Empat hari dijual Berarti kalau lebih dari itu Udah gak bisa ya? Berarti tempe misalnya Rebusan hari minggu Jualnya ya Hari kemis Berarti jualnya hari minggu Berarti empat hari Kalau cuma rebus hitungannya Semua satu minggu kan Tapi minggunya jual Minggunya jual Empat hari lalu Kalau alatnya? Alatnya cuma ini kere Kere mentah di dalmi Itu ada alat nyantar Terim Jebung Ini kalau gini nih Udah alatnya Gelinga ntar Gelinga Nah tinggal mana gelinga juga Pokoknya Jadi terus ya Bahan pertama ini Kacang kedelainya Ini udah di Iya udah di Tinggal nguci Makanya ntar Kamu suruh nguci Ntar di luar Ini nguci Ini yang tinggal dicuci Guys Jadi ini tempat Buat ngerebus kedelainya Ini Terus disini ada yang Udah tinggal dicuci Ini kenal Ini kenal Kenapa dia Ini Plastik ukuran 30x30 Karena kita bikinnya 30x30 Segede ini Terus kita bolong-bolongin dulu Jadi biar tempenya ada Udah ada yang masuk Ini bolong-bolongin dulu Ini tempenya yang udah dicuci Udah di rendam juga Ini 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 gak ada yang masukin gue Apa? Jatuh gue ada Guys Disini Di depan gue Udah ada kedelainya Yang udah diragikan Jadi Udah diragikan Terus dimasukin ke plastik Kayak gini Ini yang udah diragikan ya guys Jadi Udah diragikan Udah dicampur Terus dimasukin ke sini Nah nanti dirapetin gitu Kayak Dipakein api Gitu kan jadi rapet tuh Nah abis itu Dibolong-bolongin Dibolong-bolongin Didiemin Selama Sehari-semalam Dibolong-bolongin Tidak Dibolong-bolong Tidak Tetapi gue ada Benji dalam Dibolong-bolong Dibolong-bolong Di task Untuk Berapa kelas di situ banyak banget, ada berapa kelas banyak banget. Apa? Itu yang kelas sepantaran di situ berapa kelas. Kalau kelas 9 ada 7, masing-masing ada 2 kelas. Ada 6 kelas? Kalau banyak kemarin, satu itu sendiri gitu ya. Beda kelas kemarin berarti ya? Beda. Itu rumpungan 6. Guys, jadi cara pembuatan itu, satu, tuci kedele-kedele-nya di belakang tadi ada, Nah, terus habis itu direbus, terus habis direbus itu direndam diapa malam gitu. Jadi biar kulitnya itu lupas. Nah, habis itu digiling ya, digiling, biar kebelahnya itu kebelah jadi 2. Nah, baru dicuci lagi, tadi kayak di depan dicuci lagi. Nah, terus setelah digiling kebelah jadi 2, Nah, terus dicuci ya, dicuci lagi, habis itu dikasih ragi, diaduk. Nah, habis itu dimasukin ke plastik ya? Plastik atau di daun gitu. Nah, tapi sebelumnya plastiknya itu dibolong-bolongin dulu biar udaranya masuk-masuk ke dalam. Nah, jadi bolongnya jangan satu sisi, bolonginnya di semua sisi. Nah, nanti pas udah kedele-nya dimasukin, Nanti di apa sih? Di apa? Apinya gitu, pokoknya jadi nempel gitu. Plastiknya jadi nempel gitu. Setelah ditempel, pokoknya udah jadi... Bentuklah, yaudah dibentuk, dicetak, nanti tinggal didiemin dong. Diemin 2 atau enggak sampai 4 hari. Ah, 3 hari deh. 3 hari, 4 hari kelamaan. Ya, 3 hari. Nah, terus itu ditaruhnya itu di atas yang tempat sirkulasi udara tuh yang laca. Jadi dari bawah masuk, dari atas masuk, terus sambing mau juga masuk. Ini gilingan buat tempenya itu dia habis di 20. Oh, udah ada. Terus direndam. Nah, ini gilinya. Ya, guys. Sorry, ada blitz. Ya, guys, nih boleh. Ayo. Nah, ini udah jadi tempe. Ini yang udah jadi tempenya. Itu yang 20 kali 30. Tempenya ini. Tadi udah dimasukin kan ke plastik. Terus dibiniin. Biar abat. Terus dibolong-bolongin. Udah dibolong-bolongin. Ntar ditaruh... Apa bu namanya ini bu? Ya, digelepakin aja. Dilepakin? Biar sirkulasi itu ya? Ya. Ditaruh. Ditaruh di atas. Balam rapuh. Balam rapuh. Ini taruh jadi. Dibiarin selamat. Segini hari gak apa-apa. Sekemalem ini. Yang udah dibikin. Yang penting. Udah jadi kayak gitu. Bapak gak apa-apa. Tidak, sehari semalam. Sehari malam. Oh. Ini jadi biar sirkulasi diranya lancar. Jadi gak atasnya doang. Yang ini bawanya juga. Tempat mungkin pää цент sirkulasi nih bayi. Bte! Ini seramai itu. Tempat sekecil tadi tersame itu. Oke guys. Ayy Allah sedang, Allah sedang, Allah sedang Udah tahu Jadi tadi udah selesai cara pembuatan tempe Pejuang nilai Pembuatan tempenya itu udah selesai tadi Kalau sekilas-kelas doang Ayo kita jemlah dulu Halo Kai Anjir Tadi ngeliputan sekilas-kelas Dari mulai nyucinya Abis nyuci direbus, direbus, direndam Direndam, digiling, baru dicuci lagi Kenapa digiling? Jadi sedelanya itu biar jadi kebelah dua Terus abis digiling, dicuci Abis dicuci, dikasih ragi tempe Raginya khusus tempe, jangan ragi tape Terus ngasihnya ragi tape Ragi tempe ngasihnya Nah terus abis ini dicampur ragi tempe Masukin plastik atau ditaruh di daun Daun, abis itu digulung-gulungin Abis itu ditaruh deh Dibiarin sama sehari semangat atau dua hari, dua malam sih Gitu lah pokoknya Tapi jangan lebih dari tiga hari Itu pasti busuk Nah, begitu Oke sekian Kalau kurang jelas mohon maaf Jangan lupa subscribe channel Lenggang Kaki Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya